oke teman-teman jumpa lagi bersama foto vlog tentunya di channel spretin nah kali ini saya banyak yang banyak ya untuk settingan-settingan dari kamera Nikon dan kali ini saya pakai lensa pendek yaitu lensa kit seberapa ini ya ini lensa ini spesial banget teman-teman ini 1810 lima dimana lensa ini udah PR jadi udah berarti area sudah ada stabilisannya lensa ini memiliki bentuk pada umumnya cuma agak gede karena memang ini lensa eh apa ya sebenarnya sebenarnya dipakai di fullframe bisa cuma terkadang itu ada apa overallnya karena di fullframe lebih bukanya lebih lipat lagi yang kelebihan dari lensa ini memiliki apa ya memiliki detail yang cukup lumayan dan bisa kita lihat untuk yang tanya settingan-settingannya dari kamera yang saya gunakan ini seperti ini temen-temen untuk menghasilkan eh tak gambar yang lebih apa asik lebih enak dilihat nah jadi seperti ini temen-temen kita pakai standar semuanya seperti itu untuk detailnya penajaman itu saya poling ya di angka 9 kejelasan tetap di tengah dan memang untuk warnanya sekurangi cuma satura kejut kejenuannya dan kecerahan saya tambahin di untuk kejenuan di lepas satu strip ya Nah untuk warnanya saya pakai Kelvin seperti biasa kita nampak Kelvin ini enak temen-temen di angka 5220 untuk bisa kita bisa geser untuk menyesuaikan kalau di keatasin itu tambah kuning nah kalau di kebawahin dia agak ada biru-birunya gitu jadi kita bisa sesuaiin aja untuk warnanya untuk yang setelah bahasa suka pakai Kelvin kalau untuk yang lainnya kita ke untuk pengaturan di af-nya kita seperti ini ya untuk penjangan lepas tapi fokusnya titik af-nya juga sama dari kamera d7200 ini memang memiliki ciri isonya itu tinggi jadi ada noise reduction jadi minim noise temen-temen untuk hasil jepretan dari licon d7200 ini memang bener-bener minim banget untuk noise nya walaupun dalam keadaan mendung itu kita pakai noise pakai apa ya pakai iso yang tinggi itu dia halus banget hasilnya kita bisa lihat ya hasil jepretan-jepretan dari pengaturan teman saya seperti ini temen-temen ini sebenarnya agak kurang apa ya kurang kurang gelap ya kurang kurang tinggi di shatternya seperti ini nah ini tampaknya di temen-temen karena masih di kamera ya Nah seperti itu tajam jadi ini hasil dari lensa 18 7 18 105 ya hasilnya bentuk dari pewarnaannya juga kita soft banget nah jadi untuk warnanya itu apa yang netral enak dilihat enggak mencolok banget nggak terlalu over ya temen-temen untuk pengaturan yang saya pakai itu seperti itu temen-temen nah mungkin untuk tutorial hari ini di video di channel jepretin mungkin cukup sekian dan kita sambung lagi di lain kesempatan lagi temen-temen jangan lupa di like di subscribe di komen Oke sampai jumpa di next time di see you selamat menikmati